Selamat siang semua, penarakan saya Sandi selaku andalan kajian pengembangan TI dari Kuarcap Kota Bogor. Jadi Kuarcap Kota Bogor bekerjasama dengan Disko Mimpo untuk membangun aplikasi kartu tanda anggota Pramuka. Jadi selama ini belum ada namanya aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh kewaran dan gudep. Jadi pada intinya saat ini kita lagi melatih teman-teman dari kuaran dan tujuannya supaya nanti pengajuan gudep itu dari gudep dan juga dari kuaran dan juga kuarcap. Dan semua itu bisa diakses dan kartunya itu akan sangat bermanfaat karena biar ada identitas bagi seorang anggota Pramuka. Dan nanti tanggal 13 Agustus akan dilakukan launching aplikasi KTA dan ini adalah bagian dari persiapannya. Untuk semua adik-adik, kakak-kakak Pramuka dimanapun berada, selamat hari jadi Pramuka yang ke-61. Jadi hari ini kita melaksanakan beberapa kegiatan dari sekitar 42 kegiatan rangkaian dalam rangka hari jadi Pramuka ke-61. Nah salah satunya yang dilaksanakan hari ini antara lain adalah kita meresmikan gerai Pramuka, tadi baru dipotong pita ya untuk meresmikannya. Kemudian juga melaunching KTA, Kartu Tanda Anggota Pramuka. Dua kegiatan ini adalah dua kegiatan yang penting, yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan kemandirian Pramuka. Jadi Pramuka untuk sumber membiayai Pramuka tidak hanya berlandaskan pada hibah dan yang lain-lain, tapi juga kemandirian membuat kegiatan atau aktivitas usaha. Jadi semoga gerai yang sekarang sudah dibuka bisa juga diperluas ke kekuaran-kekuaran yang lain. Juga untuk setiap gerai diharapkan juga tidak hanya untuk memenuhi atribut kepramukaan, tapi juga bisa lebih luas lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan semua Anggota Pramuka. Kemudian yang keduanya dengan Kartu Tanda Anggota Pramuka, mudah-mudahan ini juga bisa merapihkan pendataan dan pemetaan Pramuka di Kota Bogor, di Kuarcap ini. Karena dengan kelengkapan anggota, kelengkapan data, dan kita juga perbaiki sistemnya dari sistem manual, kita coba ada aplikasi, mudah-mudahan nanti pendataan kita kuat, pendataan lengkap untuk bahan juga pengambilan kebijakan ke depan. Dan kita bisa mengetahui pemetaan keseluruhan anggota ini seperti apa, kekuatan dalam prestasi, kekuatan-kekuatan juga dalam hal yang lain, bisa kita lihat dari aplikasi ini. Dan kita harapkan juga aplikasinya terus berkembang, tidak hanya kartu anggota, tapi juga dengan fitur-fitur yang lainnya.